Hai weh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi dengan saya channel Mas Mawat hari ini saya menuruskan bongkarannya kemarin di motor saya sendiri motor Suzuki Thunder tahun 2006 sepak yang tak pakai trabas Thunder pakai trabas ini hari kemarin hari sehari tahap tak pakai naik di di lereng Gunung Lawu di Bukit Mongkrang dan Bukit Pendowo ini tak bongkar soalnya pas tak pakai anjak kembali itu berbetul terus ada suara seperti benturan gitu loh ini bongkarnya hari Selasa kembali tak bongkar ini tinggal masang ini karena setelah tak bongkar ya kayak gini nah ini pistolnya itu benturan sama klep X bisa overlap mungkin yang bikin berbet bersama kayak enak ini oke padahal ya kemarin sebelumnya ya Pak hitung top-top udah bener kenapa kau bisa benturan ya jadi karena ini rantai kampratnya terlalu molor jadi pengapian itu geser ngapian terbukul kampratnya terlalu molor pengapian geser terus ini udah tak ganti nih udah tak ganti ini rantai kampratnya pakai gunai Mega Pro Mega Pro saya Poki Neotech nggak papa matanya sama juga sini juga pengaruh ini dulu stud kampratnya lebih panjang kampratnya ditambahin murdilas-dilas ini udah tak potong tapi standar jadi biar nggak terlalu nekan juga untuk spek motor ini sih baru tak burap tak burap pakai shaker bigger shaker 63,5 terus nokennya juga standar terus klapnya juga masih standar tapi cuma masih burap pro kalau buat terapes ya masih kurang maksimal torsinya kurang besar terus stroke up sekalian terus ganti klap karena danilanya minim belum ada ya cukup masih burap dulu pelan-pelan lah Sampai kita riset motornya ini pengapian pakai saya pakai CD isobun terus pengapiannya saya set lima derajat sebelum TMA dulu awalnya sih tak set dua derajat sebelum TMA tapi mundur banget terus tak majuin lagi jadi lima derajat sebelum TMA ini ini sakernya punya tigre dan beneruan ya Alhamdulillah ini enggak sampai bengkok sih klapnya cuma cuma ada bekas ya kemarin tak pakai terapes di uku-dukara gunung lawu nanti videonya tak upload ya ini rencana sih motor Buung tak bikin 135 130 cc-an jadi mau tak stroke naik naik 60 60 mili atau 62 tergantung tergantung kondisi nantilah terus botak ganti kumotak stroke 60 terseker tak ganti punya S4Q terus tak saya katakan yang tiga nanti itu ketemunya 230an CC itu mungkin Insyaallah lebih mumpuni lah ini satu ini tak abur up sampai 150 CC jadi stroke standart standart semak burap sekernya tiger 63,5 dapatnya 154 150 CC ya kalau buat terapas kalau buat jalan-jalan enak sih hebat nanjak itu torsinya itu kurang terpeng bawahnya tuh lemes ada tenaga jadi kalau motor ini karakteristiknya itu RPM atas karakteristik motor tander itu motor RPM atas jadi jika ingin mendapatkan porsi yang gede kita harus ngempet RPM alias muter RPM nya sampai RPM atas RPM tinggi itu baru bisa teraganya keluar tapi kalau dari bawah RPM nya dikulurut itu enggak enggak kuat Oke ini udah kita bersihkan ini ada foto-foto motor kemarin saat membukar ini buat ini putus terus sebenarnya selain berbuat juga ngebul nanti saat rp itu saat station nanti motor ngebul tapi saat RPM dinaikan tuh ngebulnya tuh hilang dan yang rusak ya yang bermasalah silklapnya silklapnya yang bagian X itu ada longgar serada uplah enggak mau sesek jadi silklapnya yang bermasalah udah tak ganti udah tinggal masang dan saat benturan itu di klap X enggak masalah ini klapnya ini masih standar tim masih bawaan masih bawaan tander Rory masih kecil ini rencana mau tak bikin 3429 biar agak banyak bahan bakar yang kesek duat nah ini saya imit oke ini sudah oke kita pasang tapi bahan bakar yang bawaan kita telah sampai ke sini kalau disini kemarin atau lebih baik selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati